Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Kreasi HD Channel Dan bagaimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Tanpa kurang satu apapun ya teman-teman Dan di video kali ini Saya ingin berbagi tips atau trik Bagaimana cara kita menghilangkan iklan Yang ada di HP Android kita Atau semua iklan yang ada di HP Android kita teman-teman Caranya cukup mudah dan gampang nih teman-teman ya Nah disini saya akan coba untuk memberikan satu contoh ya Saya akan coba untuk membuka satu aplikasi Seperti ini teman-teman Oke Nah dia akan muncul seperti yang ada di atas ya teman-teman Seperti yang ada di video ini Ini aku laku Ini adalah iklan yang muncul di HP Android setelah saya mencoba untuk membuka aplikasi Chord ini ya teman-teman Oke Jadi bagaimana cara kita mengatasinya Ini cukup mudah dan gampang ya teman-teman Jadi teman-teman tidak perlu panik Atau tidak perlu susah-susah untuk memikirkan hal ini Karena disini saya akan coba untuk berbagi tips dan triknya Oke untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Dimana untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kreasi HD channels Teman-teman untuk langkah pertama silahkan masuk di peraturan ya teman-teman Dan kemudian teman-teman bisa klik di bagian sambungan dan koneksi lainnya Dan ini bisa teman-teman sesuaikan dengan yang ada di handphonenya teman-teman ya Nah disini ada beberapa menu ya teman-teman Ada yang cetak VPN dan DNS pribadi teman-teman Disini teman-teman silahkan pilih di DNS pribadi teman-teman Sekali lagi teman-teman bisa sesuaikan dengan yang ada di handphone ya teman-teman Soalnya menunya mungkin beda-beda di setiap merek handphone teman-teman Nah ini disini juga ada 3 menu Ada yang mati otomatis dan DNS pribadi teman-teman Nah disini saya sarankan untuk memilih DNS pribadi yang seperti ini teman-teman Nah ya jadi disini kita akan ubah Disini saya sudah coba ya teman-teman Tapi untuk teman-teman yang belum mengaktifkan atau dia dalam posisi mati Maka dia dalam keadaan kosong teman-teman Nah disini teman-teman silahkan ketikkan kata DNS.adguard.com teman-teman Seperti yang ada di video ya Oke setelah itu kemudian teman-teman pilih simpan Nah disini keterangannya dia akan tersambung tentunya teman-teman Dengan DNS.adguard.com teman-teman Dia akan tersambung Dan cukup dengan menyetting yang ini Maka iklan itu tidak akan muncul lagi di HP Android kita teman-teman Atau semua iklan itu tidak akan muncul di HP Android kita Nah ini saya coba buka lagi kembali ya teman-teman Seperti ini Nah teman-teman bisa lihat Tidak ada iklan yang nangkring lagi di atas ya teman-teman Tadi kelihatan sekali iklannya ya Oke kalau teman-teman mungkin tidak percaya Atau belum percaya Saya akan coba untuk tutup kembali ya teman-teman aplikasi ini Dan kita akan coba buka kembali Nah ini saya akan coba tutup dan kita buka kembali Apakah iklannya akan muncul atau tidak Oke seperti ini Oke teman-teman Jadi iklannya tidak muncul ya teman-teman Jadi Caranya cukup mudah dan gampang Oke Itu saja video singkat dari kreasi HD channel Semoga bermanfaat Jangan lupa komen like dan subscribe ya teman-teman Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Motik